Intro Oke guys, bersama TipTrader8 Kita bahas saham pilihan, analisa saham mingguan, saham harian, rekomendasi saham, dan analisa saham Buat kalian, saham hari ini untuk 15 November IHSG koreksi untuk tes support, peluang profit, ambil yang mantul Jadi kita akan bahas ya, mengenai beberapa-beberapa saham yang mungkin akan menjadi acuan kalian buat minggu depan Tapi ingat ya guys, IHSG jangan takut kalau misalnya turun Karena masih dalam ranah-ranah yang oke gitu ya Jadi jangan takut, karena udah naiknya udah lumayan tinggi gitu ya Udah beberapa hari naik, jadi turun itu wajar kalau menurut saya Jadi please, 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 please Don't worry, be hampi Oke guys, lanjut ya Jadi kalau kita mulai dari IHSG guys ya Kita kesini mungkin ya JKSE Nah kalau kalian lihat Kalau di weekly itu udah lumayan ya Der, 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 der gitu ya Dan itu juga bisa udah ini sih Kalau menurut gue kemarin koreksi Mudah-mudahan nanti kalau dia udah tes support di 6534 Ataupun di atasnya lagi itu bisa lancar ya Kalau menurut gue ya Jadi, apa namanya, jangan khawatir guys Untuk yang ini Mudah-mudahan dia bisa naik Menuju 7600 ataupun 7000 ya Gitu ya Kalau menurut gue sih Wajar lah kalau di atas 7000 Ya, mudah-mudahan Nah, terus kalau kita lihat di daily guys Ya, memang dia turun ya Tetapi kalau menurut gue Ke 6600 itu wajar Gitu ya, 6500 juga wajar Kalau gue sih ngeliatnya ada di sini ya 6600 ya Atau 6580 ya Gitu ya Wajar untuk dia koreksi Habis itu dia terbang lagi Ya Nah, kalau kita lihat di sini Di weekly Ya Dulu tuh dia sempat menuju Segini nih guys Nih 6900an Hampir-hampir Ini lah Gitu ya Kalau di daily ya guys ya Bentar ya Gue kasih lihat Nah, dia tuh hampir menuju 6600 ya Eh, 6700 ya Tuh Daerah-daerah sini ya 6691 sih actually Kemarin kita udah Udah tembus 7000 Terus tapi turun lagi ya Jadi Nggak ada yang mau ngangkat di Jumat Kan udah gue bilang ya Hati-hati di Jumat ceria Nggak mungkin dia ngangkat gitu ya Makanya ada penarik-penariknya Tapi kalau menurut gue Turunnya Nggak seberapa ya Jadi kalau menurut gue masih bisa naik ya Wajar lah Kalau menurut gue Dia akan naik gitu ya Terus Habis itu kita lihat Kompositnya Eh, apa namanya Neo-nya ya guys ya Neo Nah, Neo-nya ini Kalau gue lihat Atau Cacingologinya Om Santo Mbak Caca Pinjem ya Nah, kalau dilihat Trans masih oke Gitu ya guys ya Lalu Finance Mubeng-mubengnya disini terus ya guys ya Jadi kalau menurut gue nih Bagus momentumnya Gitu ya Selama dia masih daerah sini ya Kalau gue tuh Selama dia di backslider Tapi masih di pertengahan Atau seprapatnya yang ada disini Masih oke nih Ya Lalu ada Tehno Dying Friday Industry ya Dan segala macem Ya Jadi kalau menurut gue Wajar Untuk dia Pada koreksi Tapi Trans masih bisa dilihat Masih oke ya Ada W Ada BES Ada SMDR Ada SHIT Ada PSSI Dan yang lain-lain Ya guys ya Jadi Itu satu Ya Dan kalau gue melihatnya Bahwa ini masih oke banget Lalu kita melihat bahwa LQ45 LQ45 guys LQ45 Saham penariknya Adalah LQ45 guys Turun ya Tapi masih oke kok Ya Untuk rencana Untuk supaya dia naik lagi Ya Jadi kalau menurut gue Sabar saja Dan menuju seribu sih Kayaknya oke Gitu ya Lalu Lalu Kompas ratusnya Juga sama ya Ya Karena LQ Jadi saham-saham B-cap Yang menjadi penurun Kalau menurut gue Wajar Hari Jumat Hari Jumat Adalah hari Tepro Bit Ya Oke Oke Kita masuk ke saham-sahamnya Ya guys ya Sebentar 43 Ininya Ini saham Nah Ini dia Oke Kita masuk ke sini Guys Ya Ini kalau kalian lihat nih ya Komposit Index Ya Nih Yang terakhir Dia ada di sini Ya Mana Ini dia Ya Dia keluar dikit Tuh ya Der Ya 6691 Yang ini Der 67 Tapi turun lagi Kalau menurut gue Belum bisa dibilang Film breakout ya guys ya Karena Body candle-nya Belum di atas 6700 Ya Kalau gue ngeliatnya Kayak gitu Oke guys Tapi gak apa-apa Wajar Gitu ya Banyak yang ngarepin Tapi target pertama 7300 nih ya Kalau gue ngeliatnya Lalu mungkin bisa ke 9000 Wadidaw Serius om Yes Bisa ke 9000 7300 Mungkin target awal 7000 6800 ya Koreksi-koreksi lagi Dan mungkin bisa sampai 73 Dan mungkin bisa sampai 73 ya Itu jalannya Mudah-mudahan Oke Lanjut Kita masuk ke saham-sahamnya Pertama ada MKS guys Ya Jadi saham-sahamnya Mungkin saham-saham yang Masih Belum ini ya Tapi kalian liat ya Ini MKS Sudah keluar ya Apakah dia akan menjadi Rally-nya lagi SL di 10.975 Beli di area 12.475 Mudah-mudahan Bisa sampai jauh ya Kedua 24.000 Nya ya MKS Lalu setelah itu Ada MDKA Ya Lagi Lagi seru Dengan XAU-nya Kalau menurut saya Ya Jadi SL Di bawah 31.60 Beli di area 33.60 Menuju 4500 ya Ya Lalu setelah itu Ada Bird Blue Bird Ya SL Di bawah 14.20 Atau 1400 Guys Beli di area 14.85 Mudah-mudahan Sampai 16.60 Ya Diperhatikan Risk reward-nya ya Guys ya This is based on Technical Analysis Selalu gue bilang Dengan disclaimer Add your own risk Kalian harus Lihat Capital Management-nya Harus lihat Risk reward Rasionya Ya Jangan sampai Enggak ya Guys ya Karena itu yang Membantu kalian Belum tentu Technical Analysis-nya Bisa benar Ya guys ya Kalau kalian Tidak mematuhi Analisa-analisa Tersebut Oke guys Lanjut Setelah Bird Lalu ada EMJS Nah Sektor-sektor Otomotif Tuh kayaknya Lagi seru ya Kenapa Kalian ingat Bahwa Ada Gias ya Ada Gias Ada pameran Gias itu Kayaknya Baru mulai ya Just Banyak yang Launch Jadi kalau menurut Gue Bolehlah Dilihat-lihat Ya Oke Satu IMJS SL di bawah 466 Beli di area 508 Menuju 606 Itu IMJS Sudah Saudaranya Gimana Om Si Imas Gitu ya Imas Kalau menurut Gue SL di bawah 1015 Beli di area 1080 Menuju 1160 Itu Imas Lalu setelah itu Ada Auto Auto Astral Auto Part Ini juga seru Tapi lagi Doji Kita lihat besok Kalau mau Kalau dia mantul Monggo dibeli Menuju 1385 SL Di bawah 1145 Lalu setelah itu Ada Bird Bird Ini juga seru Ya guys Tuh Ya kan Bluebird Ternyata Mulai meningkat Ya Jadi gue Kemarin Di Jakarta Gue nanya Sama orang-orang Gitu ya Banyak yang bilang Iya Kita lebih Banyak Lebih prefer Adalah Naik yang Private Gitu ya Either itu Grab Car Go Car Ataupun Bluebird Yang paling banyak Nah Memang ini Mulai meningkat Ya Transportasi Dan segala macem Jadi kalau menurut gue Boleh dilihat SL Di bawah 1390 Beli di area 1475 Menuju 1660 Atau 1900 Ya Lalu setelah itu Ada Setelah Bird Ada 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 Pewon 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 Kalau menurut gue SL di bawah 510 Beli di area 545 Menuju 3600 Bisa dilihat Lalu setelah itu Ada ASA Dan BBYB ASA Guys SL di bawah 3300 Dan 3040 Menuju 3980 Dan 4500 Masih bisa jalan nih Kalau menurut gue Sabar Sabar aja Apalagi Apalagi Hari ini Hari-hari Otomotif Dan dia Kayaknya lumayan Lalu ada BBYB BBYB Kalau menurut saya Masih seru SL di bawah 1465 1360 Menuju 1850 Lalu setelah itu Ada MPMX MPMX SL di bawah 745 Menuju 865 Ini udah mulai Breakout Ini kemarin Waktu itu Celana dalam Terakhir Jadi Di saat dia Mulai Breakout Mudah-mudahan Bisa lancar Menuju 850 SL Di bawah 750 Lalu setelah itu Ada Perda Perda Kalau menurut saya Ini mulai seru Lagi ya Menuju 8800 SL di bawah 6575 Perda Mulai Rame lagi Analisa Antigen Dan Analisa PCR Udah bisa masuk Peduli Lindungi Jadi mulai Rame Oke Lanjut Setelah itu Kita masuk Ke bank Amar Bank Amar Kalau menurut Gue Ini masih Sideways Kalau dia Di atas 306 Mungkin bisa Menuju 332 Atau 360 Lalu Setelah itu Ada Seraj Dan BMB Bank Bank Kecil Masih Oke Masih Oke Tenang Sel Sel di bawah 368 Beli di area 416 Menuju 522 Itu Seraj Lalu Setelah itu Ada BNBA Dan BGTG BNBA SL di bawah 2170 Beli di area 2630 Menuju 3300 Lalu Setelah itu Ada Ada BNBA BGTG BGTG Kalau menurut Saya SL di bawah 2170 Beli di area 236 Menuju 320 Lalu Setelah itu Ada Good Good Kalau menurut Gue Masih seru Beger Beger Dari awal Kita udah Ini Beger Panjang SEL Di bawah 490 Beli di area 525 Menuju 600 Masih Oke Saham Saham Masih Oke Menurut Gue Menggantikan Unilever Lalu Setelah itu Ada SEGAR Dan BABES BES SEGAR Juga SEL Di bawah 1080 Beli di area 980 Menuju 1400 Lalu Ada BABES Berkah Betons Ini juga Sama Tapi Kalau menurut Gue Tunggu Koreksi Di 2630 SL Di 210 Ya Untuk naiknya Udah terlalu tinggi Dibandingkan Dengan Averages Lalu Setelah itu Ada BES BES Batu licin Batu licin Lagi Koreksi Ditunggu Di area 1835 Sini Di area 1835 1825 SL Di bawah 1705 Lalu Setelah itu Ada Batu licin Batu licin Bang Bang Aladin Ini mulai jalan SL Di bawah 2320 Beli di area 250 2590 Menuju 3170 Ada BTPS Lagi Pentok Support Kita Lihat Mantul Kalau Dia Mantul Masuk Kedalam 4100 Bisa Menuju 4400 Ada Imbal 10% SL Kalian Taruh Di bawah 3300 Atau Di bawah 3770 Baik Lalu Setelah itu Ada Satu Satu Kota SL Di bawah 73 Beli Di area 76 Mudah-mudahan Bisa Sampai Ke Area 98 Lalu Setelah itu Ada IMS IMS SL Di bawah 440 Beli Di area 516 Menuju 586 Lalu Setelah itu Ada ASA ASA Sudah Dua Kali Cesra Cisa Danes Sawit Raya Beli Di area 416 SL SL Di bawah 402 Menuju 480 Lalu Setelah itu Ada MPMX MPMX Kalau menurut Gue Seru ya Menuju 865 SL Di bawah 740 Beli di area 775 Oke Lalu Setelah itu Ada Sido Sido 820 820 820 Semoga Menuju Seceng Oke Di weekly Mungkin kalian bisa Lihat Menurut gue Saham-sahamnya Yang lagi Koreksi Kayak begini Masih oke SL Di bawah 4100 Mudah-mudahan Sampai 4770 BBCA Juga Masih seru Tinggal tunggu Mantul Ya Kalau menurut gue 8200 Atau 8600 Itu Niscaya Keniscayaan Yang mantan gue Bos gue Keniscayaan Oke Apa Namanya Satu Sampai mengenai ASI ASI SL di bawah 6.000 SL di bawah 5.775 menuju 6825 7050 ya itu ASI lalu setelah itu ada baca ya untuk di weekly kayaknya masih seru ya guys ya jadi ASI tadi gue iniin ya masih seru ya di weekly ya dan ini baru jalan ya apalagi kalau tembus 6.600 bisa ke 8.700 ya guys ya kalau tembus 6.600 bisa ke 8.700 baja tapi hati-hati likuiditasnya ya guys ya ini juga bakalan seru ya guys bentuknya seru ya beli di area 456 mudah-mudahan nyampe 7.40 ya lalu setelah itu ada BBCA ya BBCA di weekly juga lumayan ya guys ya SL di bawah 7.175 dan 6.800 ya nyampe 10.000 nyampe tuh 10.400 ya proyeksinya oke lanjut setelah itu ada Arto ya Arto lagi koreksi om ya tenang aja ya kalau selama dia nggak tembus dari 14.000 ya kemarin sampai 12.000 masih oke lah naiknya soalnya lumayan tinggi ya kalau menurut saya bisa lah nyampe 20.000an tuh bisa ya ya mudah-mudahan kalian bisa dapet cuannya SL-nya kalian pasang di 14.275 dan 12.250 oke lanjut abis itu kita masuk ke stock bid mungkin ya stock bid wih ada nggak nih pertanyaan om titip pegas dong om si pegas pegas ya pegas pegas buat apa nih daily ya berarti ya kalau nggak ini daily ya gue anggap ya petrogress bukan salah pegas ya pegas kalau menurut gue lagi sideways ya guys SL di bawah 14.35 dan 14.15 ya guys ya tunggu-tembus 15.70 mungkin bisa nyampe 16.70 dan 17.35 ya kalau kalian mau ikutan sih mohon gue tapi ambilnya di bawah ya kalau gue ngeliatnya ya ini lagi up ya atau tangguh di 14.15 ya kalau dia naik ya oke kalau mantul ya dari situ oke lanjut setelah itu ada BRPT udah semua BRPT DJIKA ya BRPT DJIKA udah nih udah ya so sorry 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 instagram 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 wih maaf sih bangkrut karena saham boleh di cek nih guys ya youtube nya ya promo dulu buat temen ya 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 oke lanjut setelah itu kita kesini request terawang oke oke ini tip analisa BNBA Cipro Cesis Bali Cesis Bali ya Cesis ya guys ya lagi lagi koreksi ya kalau menurut gue bakalan koreksi ya ke 122 mudah-mudahan mantul Cipro saham-saham yang baru keluar dari Gochop ya hati-hati ya cuy ya kalau gue akan tunggu koreksinya kalau mau di swing gitu ya baru diambil ya kalau koreksinya di atas 60-an masih oke gitu oke lalu setelah itu ada Bali ya Bali Tower Indo ya ini juga sama ya tunggu koreksinya dulu 980 ya SL di bawah 915 ya lalu setelah itu ada lift lalu setelah itu ada apa nih Cesis buat Senen udah good sama BGTG udah terja terja SADGNS TRJA TRJA seru sih ya SL di bawah 352 ya guys ya kalau menurut saya beli di area 388 mudah-mudahan sampai 560 ya lalu setelah itu ESA dan DGNS ESA ESA kalau menurut gue lagi koreksi ya ya kalau saya sih akan tunggu di atas 400 ya lebih enak jalannya lebih lancar ya kalau kalian mau di atas 400 ya speculative buy di 374 ya lalu setelah itu DGNS Diagnose ya tunggu di atas 900 ya baru seru ya Om Lead BBKP dan Arto BBKP kalau menurut saya Wiu turun nih di Juder gitu ya kalau menurut saya sih di atas 470 ya kalau kalian mau beli ya mau tapi disini ada super resisten kuat ya di 396 ya Arto Arto kalau menurut saya ya ditunggu pantulannya aja nih ya kalau mantul 16275 tadi saya bilang bisa nyampe 20.000 MDKA sama BBNI BBNI nya belum ya MDKA nya udah BBNI kalau menurut saya sabar aja ya SL 6600 ya lagi koreksi dulu ya tapi kalau menurut saya bakalan jauh ya ya guys ya sampai 10.000 sih mungkin ya asal dia bisa tembus 7.400 malam Cesisnya udah lalu setelah itu Vici ini Vidi Vici ya Vici ya kalau mantul seru ya tungguin mantulnya aja nih udah mulai mau mantul ya mudahan bisa nyampe 640 SL di bawah 500 di bawah 460 ya TWR TWR kalau menurut saya masih apa namanya tes setelah dia coba breakout gak jadi ya guys jadi save site 1260 ya guys gitu ya kalau di weekly ini udah mulai seru ya di monthly juga udah mulai seru ya kalau buat keep buat bulanan sih oke ya tapi kalau buat harian mingguan mungkin belum ya lalu setelah itu ada bola mantul jadi 900 kak om masa bola mantul jadi 900 kak om bola bola bintang Indonesia bukan ya bola bintang sejahtera ebali bintang kalau menurut saya 900 sih mungkin ya 1100 ya keasal mantul dari 800 ya ini masih bisa masih bisa mantul ya bentukannya oke lalu abis itu bumi dan friend om damai di bumi ya mulai masuk bulan-bulan damai di bumi di atas 82 menuju 95 ya SL di bawah 77 kalau gue ya di atas 82 kalau gue ngeliatnya kalau untuk saat ini belum ya buminya ya sebenarnya friend kalau menurut saya friend dari 105 ini udah mulai naik lagi ya guys di atas 127 mungkin bisa ke 152 160 ya ya mudah-mudahan ini lagi turun lagi ya guys ya jadi kemarin mungkin bisa tuh ngambil di 80 tapi ini wave kedua bukan wave bukan Elliot wave ya salah ya jangan salah ya di atas 129 oke gitu ya oke so itu aja mungkin ya guys nanti kita lihat di youtube kayaknya di youtube di youtube di youtube di youtube kamsia om swing trader wood wood doang oke lah wood kalau menurut gue breakout tak support mudah-mudahan lancar 870 bisa menuju 1200 ya 1100 ya oke ini kita lihat besok kalau dia mantul boleh diambil SL 845 dan 820 ya oke so itu aja dari gue guys semoga bisa berguna ya dan semoga bisa membuat kalian cuan ya jangan lupa olahraga nih hari ini olahraga nih si mbak ya supaya kita bisa berolahraga juga so see you guys have a good day bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax